Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemisah kami mencoba kembali menghubungi Asrianto, kontributor Metro TV yang saat ini berada di Majene, Sulawesi Barat. Kami mendapat informasi jaringan listrik di Majene, Lumpuh sebagai dampak dari gempa. Asrianto, selamat sore. Ya, selamat sore Rekan Leo. Ya, Asrianto bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terakhir di sekitar Anda melaporkan. Tadi sebelumnya kami sempat mendapat informasi bahwa jaringan listrik di Majene, Lumpuh. Dan juga berdasarkan informasi dari Kabinet Humas, Poldas, Sulawesi Barat, mengatakan sejauh ini telah dievakuasi 29 korban meninggal dunia dari Majene. Bagaimana update laporan Anda, Asrianto? Ya, baik Rekan Leo dapat saya laporkan bahwa pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Majene, Kabupaten Majene, yang berskala 6,2 skala Richter. Sejumlah rumah warga ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan yang terjadi pada bagian dinding, ruang depan rumah, teras, dan beberapa ruangan lainnya. Selain itu, sejumlah yang listrik juga mengalami robo dan jaringan listrik PLN di wilayah Kecamatan Malunda ini berputus. Ya, selain itu, ruas jalur beberapa jalan juga mengalami retak-retak. Ya, sejauh ini data dari Badan Pengendunggulangan Bencana Daerah Kabupaten setempat mencatat, sebanyak 62 rumah yang terdampak dan mengalami rusak parah akibat dari gempa yang terjadi pada Jumat Dini hari tadi. Kemudian, 8 orang korban diatakan meninggal dunia, dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ini data sementara dari Badan Pengendunggulangan Bencana Daerah Setempat. Asrianto, tempat Anda melaporkan saat ini ada di mana? Dan bagaimana kondisinya? Kami melihat bahwa jaringan listrik sudah berfungsi atau memang sama sekali tidak terganggu sebelumnya, Asrianto? Ya, baik untuk jaringan listrik di wilayah Kabupaten Majenya, khususnya di Kota Majenya ini normal, namun yang terputus ini beberapa di wilayah kecematan Malunda. Karena beberapa tiang listrik ini rumuh dan tidak terputus jaringan listrik. Asrianto, kami juga mendapat informasi tadi bahwa gempa dengan kekuatan 6,2 Magnitudo ini juga merusak atau memutus jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Majenya ke Mamuju dan juga yang menghubungkan Mamuju ke Makassar. Apakah Anda mendapat informasi terkait dengan hal ini? Apakah mungkin sudah terbuka kembali jalurnya atau seperti apa, Asrianto? Betul sekali, Leo. Jalur Trans Sulawesi Barat ini menghubungkan Kabupaten Majenya ataupun Provinsi Sulawesi Selatan menghubungkan Provinsi Sulawesi Barat. Tepatnya di daerah Tapalang ini mengalami longsor dan jalur. Ini secara otomatis ini terputus total ya. Karena ada beberapa titik-titik longsor yang menutup barat dan terus jalan. Untuk sementara ini, jalur Trans Sulawesi Barat ini mengalami macet dan terputus jalur. Dan tidak dapat dilalui dengan jalanan perudah 2 maupun perudah 4. Baik, kita akan terus menantikan laporan terkini kembali dari Anda untuk sementara ini. Terima kasih untuk laporan Anda, Asrianto melaporkan langsung dari Majenya, Sulawesi Barat. Terima kasih telah menonton!